Jelang tahun politik di 2023, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Kota Banjarmasin terus merapatkan barisan untuk bisa memenangkan pemilu di tahun 2024. Bertempat di salah satu hotel di Banjarmasin, partai berlambang Garuda tersebut menggelar acara konsolidasi dengan para kader dan pengurus ranting di 52 kelurahan di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini untuk memberikan bekal dan penguatan kader dan mewujudkan target Gerindra meraih 10 kursi dalam pilek 2024 mendatang. Ketua Partai Gerindra Banjarmasin, Mohamad Yamin, menambahkan bahwa target tersebut dipasang Gerindra agar pada pilkada 2024 mendatang, mereka bisa mengusung sendiri calon kepala daerah atau wali kota. Sini kami berkonsolidasi terkait bahwa banyaknya partai politik yang nanti ikut dalam protestan ini maka kita harus segera juga merapatkan barisan ya. Artinya kita susun untuk bisa berkonsolidasi ya ke masyarakat, kebawah-bawah kita sekarang ini dapat nomor dua ya. Secara nasional kita dapat nomor dua. Dan juga kita mengkonsolidasi terkait adanya bahwa ketua umum. Ketua umum dari Partai Gerindra sendiri itu kan berdalam protestan itu pres, jadi calon presiden di tahun 2004 datinya ya. Dan juga kita mempersiapkan yang namanya akan ada pengadap yang menurut ini untuk pertama mungkin saksi, biasa saksi dan sebagainya ya. Dan juga ranting-ranting partai ini juga semuanya harus disusun dengan baik kan karena sudah mulai memasuki masa-masa tahun politik, kita juga diberi target dari DPD itu 10 kursi ya. 10 kursi agar nanti kalau menghadapi yang namanya perkada, kita sudah cukup untuk ikut protestan dalam perkada nantinya. Kegiatan ini sangat bagus karena untuk memperkuat seluruh organisasi, terutama untuk merapatkan barisan terkait kesiapan pemilu 2024. Jadi ini menambah semangat bagi kawan-kawan PAC dan ranting dengan adanya konsolidasi ini. Target kami memang satu dapil itu karena ini kan kota Banjarmas ini 5 dapil. Jadi memang target kami itu satu dapil itu dua kursi. Insya Allah dengan kerjasama yang baik dari struktur kami, terutama dari PAC dan ranting, insya Allah itu akan tercapai. Apa yang dititipkan kepada kader, agar 10 itu bisa tercapai? Sementara itu pihak calon legislatif dari Partai Gerindra juga diharapkan sudah mulai turun ke masyarakat untuk bisa mendekatkan diri dan mencari dukungan. Adi Anwar, Duta TV, Banjarmasin.